Sebenarnya bermanfaat, siapa yang datang kepada Allah Bikul bin salim dengan hati yang selamat Hati yang kosong daripada hal-hal yang bisa mengotorkan itu hati Di antaranya kolbun salim adalah kolbun salimun hati yang selamat Dari hal-hal yang bisa mengkafirkan dirinya Seperti syirik kepada Allah, menduakan Allah Atau meyakini bahwasannya ada makhluk mempunyai kekuatan Yang kekuatan itu bukan dari Allah, tapi dari makhluk Dan juga termasuk kolbun salim adalah seseorang yang hatinya selamat Kosong daripada hal-hal yang memfasihkan dirinya Membuat diam jadi orang fasih, gak mau sholat Terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi Gak mau zakat, gak mau puasa dan seterusnya Ini adalah orang-orang yang bebel Sulit untuk diajak baik Sulit untuk diajak kepada jalan yang benar Karena hatinya adalah bukan kolbun salim Bukan hati yang bersih Termasuk kolbun salim adalah hati yang kosong daripada Yang punya hati daripada amalan-amalan bid'ah Amalan-amalan yang gak dijalankan di dalam agama Islam Pondasi agama kita ini ada empat Makanya kita ini ahlu sunnah wal jamaah fleksibel Gak gampang mencap dan memfonis orang Kenapa ada empat fondasinya Yang pertama jelas Al-Quran yaitu kalamnya Allah Harus berdasarkan Al-Quran Yang kedua harus berdasarkan dengan hadis Nabi SAW Yang ketiga ada yang namanya Ijma' Yaitu kesepakatan para ulama Kalau zaman dahulu Kesepakatan-kesepakatan para sahabat Yang mana para sahabat Dalam hadis Nabi SAW bersabda Tidak akan bergumpul umatku ini Di dalam kesesatan Nah makanya dari situ Ijma' itu juga dipakai di dalam agama Islam Terutamanya akhidah ahlu sunnah wal jamaah Yang keempat Selain Al-Quran, hadis dan ijma' Kesepakatan suhabat dan ulama Ada yang namanya kias Ya dikiaskan dari kejadian di zaman Nabi Kejadian di zaman sekarang terjadi Dengan versi yang baru Tapi intinya sama Maka dikiaskan hukum ini Seperti hukum yang ada di hadis Nabi SAW Alhamdulillah Maka Empat ini adalah fondasi agama Yang harus kita pegangi Harus kita pahami Bahwasannya Agama ini berdiri di atas Empat hal ini Supaya kita bisa menentukan hukum Daripada suatu pekerjaan Yang terakhir adalah Kolbul salim adalah Hati seseorang yang selamat Antawak isyubuhat Hazaran minal wukui fil haram Kosong daripada jatuhnya kita Kepada yang subhat Baik amalan Ucapan Pekerjaan Lebih-lebih lagi Masuk kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kolbul salim adalah Kolbul mu'min Yaitu hatinya orang yang mu'min Kembalikan daripada Kolbul salim adalah Kolbul marid Yaitu hati yang sakit Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Fi kulubihim marudum Fasadahumullahu marudu Di hati-hati mereka Siapa itu mereka Yaitu para munafiqin Marud ada Sakit di dalam hati mereka Bukan diobati Tapi Allah akan tambahkan Sakit demi sakit Penyakit demi penyakit Benci demi benci Sombong demi sombong Gak orang malah Ini sampai akhir hayatnya Kenapa kan Emang Allah gak cinta kepada mereka Yaitu orang munafiq Ada dua orang munafiq Yang pertama Al-munafiq adalah Man azharul islam Bu'akhfal kufra Munafiq yang hakiki Munafiq yang sebenar-benarnya Yang kelak akan dipanggang Ada di api Antara Gajah 6 Sesuai di Al-Quran adalah Mereka yang menampakkan Islam Pakaiannya Pakaiannya Islam Kadang-kadang Ke masjid Kadang-kadang Enggak Tapi di belakang Dia menampakkan Kekufuran kepada Allah Dia menyembunyikan Kekufuran kepada Allah Lohmari sholat Iya sangking Asli dia suka Paten Munafiq yang sebenarnya Fiddarkil asfali fi jahannam Artinya apa Orang Tidak islam Tapi menampakkan Keislamannya Majlis Ikut Sejarah Ikut Tapi di belakang Meniajakan Allah Di rumahnya Enggak percaya sama Allah Na'udzubillah Muzalik Na'udzubillah Zaman Nabi banyak yang seperti ini Makanya Allah sangat-sangat Memberikan warning Kepada orang-orang Munafiqin Untuk Benar-benar Masuk islam Secara sempurna Munafiq yang kedua Banyak definisi Munafiq yang kedua Di antaranya adalah Orang-orang Yang sulit Dan malas Kalau diajak kepada sholat Ini termasuk Orang-orang yang Munafiqin Tapi walaupun Bukan orang-orang Yang akan dipanggang Di surga Di nerakanya Allah Tapi Termasuk orang-orang Yang di hatinya Ada sakit Ada sakit Karena Maka disini Disebutkan oleh Berapa ulama Ada sembilan hal Yang mana Sembilan ini Menjadi penyebab Baiknya hati Sembilan hal Menjadi penyebab Bersih Dan solehnya Itu hati Yang pertama Hati ini Menjadi baik Karena satu Di antara sembilan Yang harus kita Istiqomai Yang pertama Membaca Al-Quran Pastinya Harus ada Usaha Meresapi Makna Harus ada Usaha Meresapi Makna Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Befirman Afala Yatadabbarun Al-Quran Apakah mereka Orang-orang yang Membaca Al-Quran Membaca Itu aja Tidak mau Mentadaburi Al-Quran Alhamdulillah Kita punya Al-Quran Yang tulisan latin Ada Yang ada Terjemahannya Juga ada Alhamdulillah Setiap orang Islam Selama dia Memang bisa Membaca Al-Quran Terkadang Allah berikan Satu Nur Di hatinya Membaca Al-Quran Tidak Faham Dengan apa yang Dia pahami Apa yang Dia baca Tapi berusaha Untuk memahami Berusaha Untuk meresapi Walaupun Tidak bisa Bahasa Arab Berusaha Untuk meresapi Walaupun Tidak bisa Tafsir Tapi dia ingat Sama Sama Maksiatnya Dia sendiri Berapa banyak Orang baca Al-Quran Tiba-tiba Menangis Berapa banyak Orang baca Al-Quran Tiba-tiba Dapat ilmu Berapa banyak Orang baca Al-Quran Tiba-tiba Urusan masalah Keluarga Yang selama ini Tidak selesai Selesai Jadi selesai Kenapa Karena Membaca Al-Quran Plus Mentadaburi Maknanya Harus ada Daripada Alhamdulillah Tidak perlu Buka tafsir Cukup terjemah Tapi kalau Sedikit Meminggungkan Harus Ditanyakan Kepada Ahlinya Karena gak boleh Menterjemahkan Memahami Al-Quran Dengan terjemah Itu bahaya Karena Al-Quran Itu terjemahkan Dengan letter Leg saja Sesuai Mufrodatnya Sesuai Kosa katanya Tapi kalau Makna Makna Bukan terjemah Maknanya Al-Quran Maka harus Ditafsirnya Para ulama Mufasirin Yang pertama Adalah Membaca Al-Quran Dengan Tadabur Yang kedua Sesuatu Amalan Yang bisa Mengamal Yang bisa Membuat Orang Hatinya Itu baik Adalah Yaitu Mengosongkan Perut Dengan Mensedikitkan Makan Banyak Banyak Puasa Bisa Atau Setiap Makan Gak Banyak Bisa Al-Muhim Di dalam Dirinya Di dalam Hari-Harinya Itu Satu Harinya Dia Dia Harus Ada Perasaan Kalau Dia Gak Boleh Kenyang Terlalu Kenyang Cukup Kenyang Ya Para Ulama Para Salaf Para Orang-orang Yang soleh Mereka Itu Makan Ya Untuk Menegakkan Suluknya Mereka Untuk Menegakkan Tulang Belakangnya Untuk Apa Yang Sekiranya Kalau Tulang Belakang Ini Bisa Berdiri Dia Bisa Solat Bisa Bekerja Bisa Lakukan Aktifitas Cukup Bukan Mengenyangkan Dirinya Karena Dalam Hadis Nabi Sallam Bersabda Jihadilah Dirimu Jihadilah Nafsumu Dengan Lapar Dan Juga Haus Termasuk Jihad Kepada Diri Sendiri Jihad Kepada Nafsu Yang Sering Meronta-ronta Adalah Diteken Dengan Yang Namanya Lapar Dan Haus Karena Pahalanya Lapar Dan Pahalanya Persis Seperti Orang Yang Jihad Makanya Ketika Para Sahabat Pulang Daripada Perang Mereka Mungkin Membawa Kemenangan Agama Islam Nabi Mengatakan Raja'anya Kami Atau Kita Telah Pulang Dari Perang Yang Kecil Padahal Perang Itu Di saat Itu Pakai Pedang Urusannya Nyawa Pulang Pulang Kadang-kadang Tangannya Hilang Ada yang Hilang Kakinya Hilang Nyawanya Dan Seterusnya Katanya Nabi Ini Jihad Kecil Walaupun Taruhannya Nyawa Sahabat Tanya Terus Jihad Besarnya Apa Rasulullah Nafsukabayna Jambeki Yaitu Jiwamu Nafsumu Yang ada Di diri kamu Itu sendiri Karena Kalau Musuh Itu Kelihatan Kelihatan Bisa Menghindari Semua Jenis Pukulan Semampunya Kita Bisa Membalas Karena Musuhnya Kelihatan Tapi Kalau Nafsuk Musuhnya Enggak Kelihatan Tempatnya Dimana Enggak Tahu Tiba-tiba Kita Sudah Jatuh Jatuh Di mana Jatuh Di dalam Kemaksiatannya Allah Subhanahu Wata'ala Na'udzubillah Maka Menjihati Nafsuk Sama Hukumnya Seperti Jihad Di Isadbirillah Sesungguhnya Tidak Ada Amalan Disisinya Allah Yang Paling Allah Cintai Daripada Seorang Muslim Mumin Yang Mau Melaparkan Diri Untuk Menekan Nafsu Mau Menghauskan Diri Untuk Menekan Nafsu Supaya Nafsu Tidak Bisa Menguasai Diri Kita Itu Yang kedua Yaitu Mengusungkan Perut Dengan Men sedikit Makan Yang ketiga Qiyamulain Bilibadah Yaitu Menghidupkan Malam-malam Terutama Malam terakhir Pastinya Dengan Ibadah Harus Dengan Ibadahnya Allah Baik Dengan Qur'annya Baik Dengan Salatnya Baik Dengan Salawatnya Baik Dengan Etikaf Masjidnya Dan Seterusnya Al-Muhim Yang penting Harus Ada Ibadah Makanya Dalam Al-Quran Dan Ada Di antara Malam-malam Wahai Muhammad Katanya Allah Yang mana Kamu Harus Tahajudi Di dalam Malam Itu Harus Ada Tahajud Tahajud Itu Adalah Solat Setelah Bangun Tidur Tidur Dulu Kemudian Dia bangun Sebelum Subuh Kemudian Dia Solat Itu Namanya Tahajud Kalau Orang Yang Tidur Sampai Sampai Cukup Kia Mulel Dapatkan Bahala Kia Mulel Solat Solat Dihitung Sebagai Solat Mendirikan Malam Malam Yang Mulia Jadi Kalau Tahajud Adalah Diselingi Dengan Tidur Wala 5 Menit Ulama Ulama Zaman Dahulu Kalau Di malam Hari Tidurnya Tidurnya Tidak Di atas Kasur Supaya Tidurnya Di atas Sesuatu Yang Atos Mungkin Kalau Disini Faham Rumah Untuk Duduk Duduk Yang Lost Tidur 5 Menit Bangun Sudah Langsung Tahajud Cukup Dikatakan Untuk Tahajud Tahajud Ini Di dalam Kehidupan Nabi Ada Yang Sunnah Bagi Umatnya Tapi Wajib Bagi Nabi Ada Yang Makruh Bagi Umatnya Tapi Haram Bagi Nabi Di antaranya Adalah Sunnah Tapi Wajib Bagi Beliau Adalah Tahajud Tahajud Itu Bagi Nabi 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 Sendiri Mewajib Kendirinya Untuk Tahajud Sehingga Kalau Tidur Beliau Merasa Berat Dan Beliau Merasa Ini Adalah Sesuatu Kekurangan Yang Sangat Besar Tapi Bagi Umatnya Tahajud Itu Adalah Sunnah Sesuatu Yang Makru Bagi Umat Tapi Bagi Beliau Haram Apa Ada Di antaranya Melirik Nabi Assalam Iza Dui Jika Dipanggil Dan Disapa Oleh Umatnya Beliau Membalikkan Badan Semuanya Kalau Yang Manggil Sebelah Kenan Maka Bila Manggil Assalamualaikum Wahai Muhammad Wahai Nabi Ahlan Wasahlan Badan Yang Oleh Semuanya Jadi Yang Manggil Itu Merasa Super Super Di Hormati Tapi Kalau Melirik Bagi Nabi Itu Haram Jadi Kalau Dipanggil Lirik Nabi Menganggap Itu Suatu Hal Yang Haram Walaupun Untuk Umat Melirik Itu Hukumnya Makro Karena Bisa Menimbulkan Tanda Tanya Nanti Akhirnya Orang Marah Orang Tersinggung Maka Bagi Umat Itu Hukumnya Makro Kiamulel Dengan Ibadah Dan Kiamulel Ini Jangan Sampai Kita Diarahkan Oleh Shepan Yang Ada Di Haji Kita Kiamulel Itu Setengah Jam Kiamulel 10-100 Roka Tidak 5 Menit 10 Menit Sebelum Subuh Kita Bangun Maka Itu Sudah Termasuk Daripada Kiamulel Saking Rohmatnya Islam Sampai Sampai Ada Satu Makolah Entah Hadis Entah Ulama Siapa Orang Yang Bangun Di Malam Hari Karena Tujuan Kamat Mandi Hajat Maaf Seperti Mau Kecing Bangun Di Malam Hari Allah Akan Catat Dia Sebagai Orang Yang Islam Siapa Orang Yang Sudah Niat Pasang Temer Kalau Yang Merasa Dirinya Berat Bangun Pasang Temer Saya Temer Jam Setengah Empat Ya Rok Insya Allah Saya Tahajud Di Hidup Kemudian Ditaruh HP Eh Kebabelas Tiba-tiba Bangunnya Gara-gara Azan Maka Tanya Allah Allah Akan Berikan Dia Pahala Giamulel Sesuai Dengan Niatnya Walaupun Gak Sempet Dia Takdir Untuk Giamulel Enak Kita Tinggal Pasang Temer Tinggal Nunggu Hidayah Allah Kita Sudah Pasang Temer Mungkin Anak Istri Kita Kita Suruh Kemudian Kita Mengandalkan Suara Masjid Dan Seterusnya Masalah Takdir Untuk Tahajud Itu Adalah Urusan Daripada Hidayah Dan Taufin Allah Yang Keempat Daripada Hal Yang Bisa Membersihkan Hati Adalah Yaitu Berdoa Ketika Petang Berdoa Ketika Di malam Hari Terutamanya Di malam Malam Terakhir Karena Tantarruh Allah Subhanahu Wata'ala Disebutkan Dalam Hadis Tidak 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 Malam Itu Sudah Masuk Sepertiga Terakhir Jadi Mulai Maghrib Sampai Subuh Dihitung Ada Berapa Jam Kalau Disitu Ada 10 Jam Berarti 3 Jam Sekian Sebelum Subuh Itu Namanya Tidak Tidak Allah Kalau Sudah Tidak 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 Yang Turun Kemudian Allah Katakan Kepada Ahlul Bumi Di Sepertiga Malam Diulang Ulang Seruannya Allah Ayo Yang Mau Ada Hajat Sini Saya Kasih Khusus Di Sepertiga Malam Terakhir Yang Punya Permintaan Saya Lagi Baik Super Baik Saya Akan Kasih Siapa Orang Yang Minta Di Sepertiga Malam Siapa Seorang Yang Punya Doa Doa Khusus Dunia Maka Aku Akan Jawab Daripada Doanya Mereka Apakah Ada Orang Yang Taubat Di Sepertiga Malam Sekarang Maka Aku Akan Berikan Kepada Dia Taubat Apakah Ada Orang Yang Mau Istighfar Kepadaku Minta Ampun Kepadaku Karena Dari Dosa Dosa Yang Mungkin Telah Dia Lakukan Kalau Sepertiga Malam Aku Akan Berikan Kepada Dia Ini Tawaran Dari Allah Ini Waro Waro Dari Allah Yang Harus Kita Sambut Dengan Baik Apalagi Kita Tidak Ada Ketentuan Harus Satu Jam Harus Dua Jam Harus Ratus Rokaat Gak Ada Yang Penting Kita Bangun Beberapa Saat Bentuk Ibadah Kepada Allah Maka InsyaAllah Segala Bentuk Doa Dikabulkan Oleh Allah Segala Bentuk Permintaan Maaf Diterima Oleh Allah Segala Bentuk Daripada Tawbat Yang Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ibadah Malam Hari Itu Adalah Ibadah Yang Hampir 100% Ikhlas Hampir Hampir Kenapa Jelas Jelas Di rumah Mungkin Sendirian Kemudian Gak Ada Orang Yang Melihat Yang Gak Ada Hapi Yang Nge-laugh Gak Ada Aman Hanya Murni Dia Dengan Allah Sehingga Nangis 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 Beneran Nangis Bener Karena Ingat Akan Dosanya Tapi Kalau Sudah Di Luar Rumah Di Halayak Rame Di Tempat Umum Maka 50-50 Nangis Nangis Apa Senyum Karena Apa Duduk Karena Apa Maka Memang Yang Paling Selamat Adalah Ibadah Di Tengah Malam Minta Sama Allah Di Tengah Malam Karena Allah Banyak Mengunculkan Rahmat Yang Ada Di Tengah Tengah Malam Yang Kelima Hal Yang Bisa Membuat Hati Itu Baik Adalah Mujala Satu Solehin Duduk Dengan Orang Yang Soleh Duduk Sama Orang Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Duduk Sama Orang Orang Yang Di Wajah Nampak Cahayanya Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Sayyiduna Luqman Al-Hakim Yang Memberikan Nasihat Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai Anakku Duduk Sama Ulama Kalau Ada Ulama Itu Diduduki Bareng Bareng Karena Ulama Pasti Menguarkan Ilmunya Dan Tempelkan Lututmu Dengan Lututnya Ulama Maksudnya Apa Dekat Jangan Menjauh Ajak Anak Kita Untuk Mendekat Kepada Ulama Sedekat Dekatnya Fa'innallaha Kenapa Kalau Ada Ulama Didekati Ada Tamu Masalah Tamu Besar Dateng Guru Besar Dateng Maka Jangan Bawa Diri Kita Bawa Seanak Anak Kita Bawa Keluarga Kita Sebagaimana Sayyiduna Luqman Menasihati Kepada Anaknya Untuk Duduk Kepada Ulama Untuk Mendekat Kepada Ulama Karena Allah Yuhjil Kulubah Menghidupkan Hati Hambanya Binuril Hikmah Dengan Cahaya Hikmah Yaitu Ilmu Agama Kama Yuhjillah Ul Ardu Al Maitata Sebagaimana Allah Menghidupkan Tanah Yang Gersang Diwabilis Samad Dengan Air Hujan Makanya Disebutkan Seorang Murid Tanya Kepada Guru Wahid Guru Apa Perlunya Dengarkan Ilmu Agama Apa Perlunya Nulis Ilmu Agama Apa Perlunya Dengarkan Cerama Masalah Atau Pengajian Yaitu Sebagai Obat Apakah Seperti Itu Pentingnya Iya Katanya Gurunya Kita Lihat Ada Orang Sakit Kemudian Dia Tiga Hari Tidak Minum Daripada Obat Maka Sakit Ini Akan Bertambah Begitulah Hati Seorang Muslim Jika Tiga Hari Aja Tidak Kemasukan Dengan Hikmah Tidak Kemasukan Ilmu Agama Tidak Kedengeran Nasehat Sama Sekali Maka Hati Itu Akan Kering Hati Itu Akan Sulit Untuk Dajah Yang Baik Tiga Hari Majelis Bukan Sebulan Sebulan Sekali Kita Harus Dunia Baling Tidak Sesuatu Yang Kita Dengarkan Sesuatu Yang Kita Lihat Yang Sifat Nasehat Sekarang Zaman Sudah Ada HP Sudah Ada TV Sudah Ada Kelengkapan Tidak Harus Bikin Majlis Maka Lihat Kita Lihat Ulama Tentu Kita Di Dalam Nasehat Supaya Hati Ini Tidak Kosong Lebih Daripada Tiga Hari Daripada Hikmahnya Allah Supaya Kita Tidak Termasuk Hati-hati Yang Mati Hati-hati Yang Sulit Untuk Diajak Kepada Kebaikan Yang Keenam Daripada Sesuatu Yang Bisa Mengantarkan Soalan Kepada Kesolehan Hati Yaitu Diam Dari Sesuatu Yang Dia Tidak Tahu Sesuatu Dari Hal-hal Yang Tidak Penting Dalam Agama Makanya Dalam Al-Quran Jangan Ngomongkan Sesuatu Yang Kamu Tidak Punya Ilmunya Apalagi Cuman Bermodalkan Katanya Kayanya Paling Fulan Itu Begini Bahaya Bahaya Sekali Ya Tidak Boleh Kenapa Pendengaran Penglihatan Hati Ucapan Semuanya Akan Dimintai Pertanggungjawaban Kelak Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Banyak Dia Beliau Seorang Sohabat Utamanya Nabi Orang Paling Afdol Di Dunia Setanah Nabi Adalah Sayyidun Abu Baga Siddiqu Bagaimana Kehidupan Beliau Setiap Hari Menaruh Kerikil Ada Di Mulut Beliau Kapan Ada Orang Tanya Satu Di Antara Tiga Orang Ngomong Yang Baik Tanya Hukum Agama Kira Hukum Ini Apa Maka Kerikil Dilepas Pakai Kainnya Beliau Dijawab Gini Hukumnya Begini Sesuai Hadisnya Nabi Disebutkan Kemudian Jika Selesai Hajatnya Dicuci Kerikilnya Masukkan Lagi Ada Jenis Orang Kedua Ngajak Bicara Ngajak Bicara Yang Omongan Yang Gak Nasih Lanfaat Kepada Agama Kita Gak Nasi Pahala Tidak Membahayakan Gak Nasi Dosa Omongan Kosong Biasa Seden Abubakar Mau kemana Tidak Pakai Dibuka Seden Abubakar Dari Mana Mau kemana Perlu Apa Itu Omongan Yang Gak Mengandung Dosa Yang Mengandung Bahalan Dia Cuma Dihentuk Kenapa Supaya Ngomong Sesuatu Yang Gak Penting Seden Abubakar Pemimpin Halifah Pertama Di masa Nabi Dossalam Setelah Nabi Beliau Beliau Meninggal Yang Tiga Adalah Orang Yang Ngatur Omongannya Ngajak Kepada Dosa Dibah Masyiat Nabi Mah Gunjing Dan lain Sebagainya Marah Marah Tapi Nggak Sampai Keceplosan Mulut Terpaling Beliau Beliau Untuk Kabur Daripada Sesuatu Yang Haram Menjaga Mulutnya Sekelas Mungkin Sekelas Kita Nggak Perlu Sampai Naruh Kerikil Nanti Kita Nggak Kuat Mungkin Kita Harus Jaga Paling Tidak Satu Hari Ada Introspeksi Diri Tadi Omong Ngomongan Sama Sifulan Teman Saya Sahabat Saya Apa Yang Haram Untuk Kita Istifari Apa Yang Menyakitkan Untuk Kita Minta Maaf Supaya Tidak Berkelanjutan Ada Di Pengadilannya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ketujuh Yang Bisa Membuat Hati Itu Baik Adalah Menjauh Dari Orang Yang Boduh Boduh Ini Dalam Sifat Agama Artinya Apa Orang Yang Kalau Dikasih Tahu Kebaikan Apalagi Seputan Agama Bukan Malah Menyaut Dengan Baik Menyambut Dengan Baik Tapi Dia Malah Berbaling Makanya Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Berbalinglah Kalian Wai Muslim Dari Orang Orang Yang Boduh Gemes Nah Orang Boduh Ini Boduh Agama Dikasih Tahu Sholat Itu Wajib Saya Didebat Dikasih Tahu Hukumnya Ini Itu Sunnah Saya Dikasih Tahu Ini Hukumnya Baik Sunnah Kemudian Mendatangkan Pahala Yang Sangat Besar Manfaat Untuk Keluarga Debat Sudah Tahu Hadir Ini Orang Yang Dikategorikan Orang Boduh Di Dalam Al-Quran Harus Dijauhi Yang Kedelapan Tar Kul Khawdi Fin Nas Yaitu Meninggalkan Jatuh Kepada Harga Diri Seorang Muslim Sebut Dalam Adik Setiap Orang Muslim Kepada Muslim Yang Lainnya Haram Tiga Hal Yang Pertama Darahnya Gak 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 Boleh Ada Orang Muslim Menumpah Kendara Selama Muslim Apapun Alasannya Apapun Alasannya Walaupun Nyawanya Dia harus Hilang Tidak Ada Hak Dia Menghilangkan Nyawa Orang Lain Yang Mengancam Dia Selama Muslim Yang Kedua Muslim Kepada Muslim Juga Haram Hartanya Tidak Boleh Mencuri Harta Orang Siapapun Terutama Kepada Orang Muslim Menggosop Menggosop Itu Mengambil Barang Dengan Cara Golem Walaupun Nanti Dikembalikan Yang Gak Pakai Izin Gak Pakai Ridonya Maka Juga Haram Yang Ketiga Yang 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 Paling Penting Adalah Iruduh Yaitu Harga Diri Kalau Urusan Darah Ya Allah InsyaAllah Selamat Daripada Pembunuhan Kalau Urusan Harta InsyaAllah Selamat Daripada Merampas Mencuri Menggosop Tapi Kalau Iruduh Kalau Harga Diri Pernah Jatuh Mencaji Orang Lain Itu Harga Dirinya Orang Pernah Membicarakan Orang Lain Yang Bukan Fakta Harga Dirinya Orang Masalahnya Orang Ini Muslim Yang Mana Nabi Kacaukan Haram Jatuh Kepada Harga Dirinya Orang Muslim Haram Gak Boleh Maka Ini Semua Akan Bisa Melua Kita Kepada Kebaikan Kalau Kita Terus Mau Introspeksi Diri Mengkoreksi Sudah Hari Untuk Kita Istighfari Sudah Mahsian Apa Yang Kita Lakukan Untuk Kita Taubati Sehingga Kita Yang Ada Semakin Hari Semakin Tambah Kita Punya Agama Semakin Tambah Kita Punya Iman Yang Terakhir Daripada Yang Kesembilan Sesuatu Yang Bisa Membersihkan Hati Adalah Akulul Halal Yaitu Makan Yang Halal Makan Yang Halal Ini Adalah Pangkal Untuk Membuat Hati Itu Baik Jadi Kalau Kita Dibingung Ini Sembilan Sembilannya Apa Dikerjakan Tuntutannya Bukan Sembilan Sembilannya Satu Di Istiqamai Kalau Sudah Istiqamai Dikembangkan Menuju Yang kedua Kalau Berat Sembilan Sembilannya Ditutup Sama Ulama Yawis Yang Paling Penting Yang Paling Akhir Yaitu Apa Akul Halal Makan Yang Halal Usahakan Makanan Yang Kita Makan Itu Adalah Halal Jauh Dari Subhat Apalagi Yang Haram Karena Makan Halal Menerangkan Hati Dan Membuat Hati Itu Baik Maka Kalau Hati Sudah Baik Anggota Badan Gampang Untuk Diajak Yang Baik Kalau Sudah Makanannya Baik Dan Halal Maka Jiwa Atau Anggota Badan Ini Akan Menjauh Dengan Sendirinya Kepada Yang Jelek Dan Mendekat Dengan Sendirinya Kepada Yang Baik Itu Penting Makanya Sayyidina Sahal At Tusturi Beliau Memberikan Pendapatnya Siapa Orang Yang Makan Haram Maka Anggota Badannya Akan Mengajak Dia Untuk Mahsiat Mau Nggak Mau Ada Orang Punya Sesuatu Yang Baik Baik Itu Yang Sunnah Muakat Atau Sunnah Yang Lainnya Tiba Tiba Sulit Diajak Yang Baik Lu Biasa Kan Hadir Nah Jauh Saya Kekor Malas Sehari Dua Hari Tiga Hari Introspeksi Diri Jangan Jangan Ada Makan Subhan Yang Masuk Kenapa Karena Anggota Badan Kita Tergantung Makanan Kita Kita Punya Anggota Badan Ini Energinya Sumbernya Dari Makanan Makanan Kalau Dari Yang Subhan Ataupun Halal Maka Anggota Badan Sulit Untuk Diajak Yang Baik Seneng Atau Nggak Seneng Tahu Ataupun Nggak Tahu Terakhir Terakhir Sebagai Cerita Inspiratif Kita Ada Seorang Ulama Mempunyai Anak Ada Seorang Asing Masuk Ke Masjid Melihat Ada Seorang Anak Buda Yang Begitu Congkat Dan Sombong Masuk Dengan Membusukkan Dadahnya Yang Melihat Kelangit Tahu Ada Orang Tua Tua Gadi Assalamat Gadi Assalamualaikum Masuk Ke Masjid Rumahnya Allah Bukan Tunduk Malah Membusukkan Dadah Solat Dengan Sombong Pakaian Pakaian Kesombongan Sehingga Orang Asing Ini Kaget Sampai Lembek Sombong Di Joguai Jangan Di Masjid Kalau Mau Sombong Di Basar Jangan Di Sini Rumahnya Allah Kaget Ini Orang 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 Asing Tanya Semua Penduduk Sekitar Pak Itu Siapa Oh Itu Anak Ulamanya Kami Itu Anak Burunya Kita Anak Ustaz Tak lama Kemudian Datang Ayahnya Dengan Tawadu Bahwa Tongkat Kesunahannya Mendunduk Yang Melihat Langit Melihatnya Ke bumi Karena Dia Sadar Karena Dia Diciptakan Dari Bumi Disadar Dunduk Assalamualaikum Salaman Sholat Dengan Khusu Kemudian Dilihatnya Enak Berbanding Kembali Dengan Anak Setelah Sholat Selesai Majlis Selesai Si orang Asing Ini Salaman Keceletuk Tanya Wah Shih Tadi Anak Jelengan Iya Itu Anak Saya Anak Kandung Saya Tadi Oh Makasih Shih Shih Tahu Ini Pasti Mau Tanya Kenapa Kamu Kaget Oh Tidak 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 Kamu Tajub Kamu Heran Saya Guru Saya Ustad Banyak Orang Tau Gara Gara Saya Ada Orang Islam Gara Gara Saya Kok Saya Menyana Seperti Itu Iya Ini Aib Bagi Saya Cuman Saya Ceritakan Bukan Untuk Umbar Aib Tapi Untuk Menginspirasi Orang Jangan Saya Lagi Kedepannya Apa Saya Ceritanya Sekitanya Cerita Dulu Pernah Saya Keluar Keluar Jalan Jalan Tak Kerja Tak Mengajar Dari Satu Rumah Ke Satu Rumah Satu Rumah Sampai Di Siang Hari Ketika Di Siang Hari Saya Punya Badan Ini Gemeter Kemudian Wajah Saya Pucat Karena Belum Kemasukan Makanan Pulang Sheikh Ini Diantarkan oleh Murid Murid Ketika Sampai Di Rumah Memanggil Istrinya Istrinya Nggak Ada Memanggil Pembantunya Pembantunya Datang Kaget Melihat Si Sheikh Ini Dalam Keadaan Pucat Dan Gemeter Kemudian Si Sheikh Ini Memerentahkan Kepada Pembantunya Untuk Mengambilkan Makanan Diambilkan Makanan Sama Si Pembantunya Makanan Rumah Makan Yang Ada Di Rumah Dimakan Sama Sheikh Setelah Selesai Makan Semuanya Di Malam Itu Si Sheikh Ini Maaf Mendatangi Istrinya Sebagai Bentuk Pelampian Sahwat Karena Halal Cari Yang Halal Sehingga Beliau Mendatangi Istrinya Besoknya Besok Paginya Si Sheikh Ini Memuji Istrinya Masya Allah Istriku Masakanmu Nikmat Masakanmu Enak Wah Yang kemarin Itu Tidak pernah Ada Itu resep Terbagu Istrinya Bingung Kapan Jendangan Makan Makanan Saya Duhur Saya Ini Masak Kemarin Jam Dua Selesai Jam Tepat Lalu Selesai Jendangan Makan Yang Yang dari Fulana Itu Pembantu Kita Tidak Jam Dua Baru Masak Jam Empat Baru Selesai Loh Panggil Bantunya Kemarin Saya Makan 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 Rumah Dikasih 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 Sama Raja Pemberian Raja Berkatan Dari Raja Pemberian Berkatan Dari Kerajaan Untuk Saya Untuk Untuk Jeningan Karena Jeningan Itu Ulama Loh Yang Saya Makan Berarti Makan Yang Kerajaan Iya Pemberiannya Kerajaan Sudah Kasih Berjumah Sudah Sudah Lewat Kerajaan Inti ceritanya Ketau Hasil Hubungan Suami Istri Saya Di malam Itu Adalah Anak Ini Bahasa Kasarnya Begini Mami Dan Sperma Yang Terjadi Di Hubungan Suami Istri Hasil Daripada Makanan Yang Gak Jelas Makanan Daripada Kerajaan Yang mana Kerajaan Penuh Dengan Kogoliman Banyak Pacak Pacak Kogolim Di Dalam Kerajaan Narketi Orang Orang Yang Kerja Kerajaan Itu Penuh Dengan Kogoliman Satu Kali Kecentok Makanan Gak Sengaja Ulama Hidupnya Dari Solat Kesolat Solat Kesolat Ilmu Keilmu Ilmu Keilmu Ngajar Halal 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 Puasa Kecentok Sekali Makanan Subhad Gak Jelas Haramnya Gak Tahu Haram Apa Enggak Walaupun Subhad Sudah Memet Sama Haram Sekali Kecentok Jadi Ya Anak Katanya Tak Bawa Ke Kaabah Gak Ngefek Tak Bawa Ke Siar Nabi Sallallam Gak Berpengaruh Tetap Tenggini Anak Ini Tak Jak Keliling Ke Orang Soleh Gak Berubah Kenapa Karena Terhasilkan Daripada Makanan Yang Tidak Jelas Kehalalannya Ataupun Subhad Apalagi Lebih Lebih Bada Haram Inilah Sembilan Hal Yang Bisa Membersihkan Hati Yang Mana Hati Seseorang Jika Bersih Maka Dia Akan Gampang Gampang Untuk Dia Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Digampangkan Dengan Hidayah Dan Taufik Allah Untuk Mengerjakan Sembilan Sembilannya Sehingga Kita Termasuk Orang Yang Kalbun Salim Hati Kita Selamat Daripada Hal Hal Yang Bisa Membuat Kita Kotor Dan Juga Jauh Daripada Agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu A'lam Maksudnya Kalau Kita Dapat Share Dari WA Betul Apakah Kita Boleh Memberikan Ke Orang Lain Kemudian Betul Share Atau Broadcast Orang Orang Yang Ada Baik Di Grup Atau Secara Beribadi Maka Itu Termasuk Yang Sesuatu Yang Kalau Kita Mau Baca Kita Lihat Ini Yang Dikirim Apa Kalau Seputar Agama Hadis Kalamnya Ulama Yang Baik Maka Itu Termasuk Sesuatu Yang 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 Sesuatu Yang Berada Dalam Agama Alhamdulillah Ada Kalam Ulama Tentang Hati Jelen Alhamdulillah Kita Share Boleh Dan Kita Ngeser Itu Termasuk Orang Yang Mengajarkan Atau Mengajak Kepada Yang Lain Jadi Orang Baik Da'wah Ya Nggak Perlu Jadi Ustad Untuk Da'wah Da'wah Itu Banyak Ngeser Yang Baik Baik Juga Da'wah Cuman Yang Perlu Dimulah Alhamdulillah Yang Perlu Diberhatikan Masalah Share Mengeser Sumbernya Harus Ada Jadi Kalau Kita Ngeser Itu Harus Ada Referensi Kalau Nggak Ada Referensi Ya Boleh Atau Takut Apalagi Kita Nggak Gerti Agama Kecuali Dari Orang Yang Utamat Dari Ustadzah Yang Ngirim Nggak Apa Dari Ustadz Kirimannya Ustadznya Ya Boleh Karena Ustadznya Akan Tanggung jawab Di akhirat Kalau Ini Nggak Bener Kalau Dari Orang Secara Umum Yang Notablenya Bukan Tolibur Geling Maka Harus Ada Referensi Yang Dilihat Bagus Omongannya Referensinya Nggak Ada Kitabnya Nggak Ada Maka Berhenti Digita Jangan Disebarkan Berhenti Digita Karena Kita Nggak Bisa Tanggung jawab Ini Kalamnya Atau Ini Pendapat Siapa Nah Mungkin Ini Yang Bisa Fikir Sampaikan Kurang Lebih Yang Mau Dimaafkan Semoga Yang Bisa Fikir Sampaikan Bisa Dipahami Dapat Manfaat Untuk Kita Semuanya Dan Semoga Kita Juga Termasuk Orang Yang Berhidayah Sampai Pada Akhirnya Kita Kelak Dicabut Allah Nyawa Kita Dalam Kata Usul Khadimah Yang Kumpul Di Surga Bersama Anak Isteri Orang Tua Kita Semuanya Pastinya Bersama Nabi Muhammad Minta Baraka Fatihah Untuk Al-Ustaz Fahmi Yang Sekarang Sudah Berjalanan Yang Insya Allah Berbicam Lagi Sampai Di Indonesia Semoga Bila Termasuk Perjalanan Selamat Rangkat Selamat Pulang Selamat Kemudian Dijadikan Umrohnya Umroh yang Mabrurah Siarohnya Siaroh Makbulah Yang Mana Keberkahan Umroh Dan Siaroh Nabi Sallam Kembali Kepada Kita Yang Hadir Kembali Kepada Kita Yang Kenal Kepada Beliau Wa Ilah Hadratin Nabi Muhammad Rasul Sedol Sedol Fatiha Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Adla Dina Dina Adla Astaghfiruka Adla 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 Adla